Tanggal 10 Januari tahun 2024, Rasakan Kasih dan Penyediaan Tuhan Filipi 4 ayat 19 Dalam hidup, ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan, kita tidak perlu menanggungnya sendirian, karena kita percaya dengan teguh bahwa Tuhan adalah penolong dan penyelamat kita. Dia tahu kebutuhan kita, Dia mengasihi kita dan peduli pada kita, dan Dia mampu membekali kita dengan segalanya. Baca artikel ini, dan rasakan kasih dan kepedulian Tuhan kepada kita. Sehingga Anda punya kesempatan untuk mendapatkan perbekalan Tuhan yang melimpah. Ini adalah ayat Alkitab yang penuh dengan iman dan harapan, yang menyampaikan sebuah pesan penting kepada kita. Tuhan adalah sumber dan penyedia kita, dan Dia mampu memenuhi semua kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani. Namun Tuhan tidak membekali kita berdasarkan kemiskinan dan kekayaan kita, melainkan berdasarkan kelimpahan kemuliaannya. Artinya, perbekalannya tidak terbatas, penuh rahmat dan kemuliaan, bahkan melebihi segala kebutuhan kita. Oleh karena itu, ketika kita membaca ayat Alkitab ini, kita akan bisa merasakan kasih dan perhatian Tuhan kepada kita. Tuhan tidak hanya menciptakan kita dan memberi kita nafas kehidupan, tetapi juga menuntun kita untuk hidup dan memenuhi segala kebutuhan kita. Pada saat yang sama, Dia juga menyertai kita, menghibur dan membimbing kita, memberi kita kedamaian dan sukacita. Semua ini adalah kasih Tuhan yang tanpa pamrih kepada kita.